Menurunkan berat badan memang tak selalu dapat berjalan mulus. Salah satu penyebab gagalnya diet ialah penyakit lambung yang menyebabkan nyeri pada perut. Tapi kalian jangan khawatir, penerita penyakit lambung tetap bisa diet kok. Mari kita simak tips diet bagi penerita penyakit lambung bersama raga merba. Jadi, tunggu apa lagi? Halo sahabat sehat, jangan lupa klik tombol subscribe dan ikon loncengnya untuk mendapatkan lebih banyak video-video informasi seputar kesehatan. Berikut ini adalah tips bagi penerita penyakit lambung yang sedang diet, yaitu 1. Makan 3 kali sehari Makan 3 kali sehari, yaitu saat sarapan, makan siang, dan makan malam. Kalau tidak memungkinkan makan malam, maka bisa ditarik lebih cepat dengan makan sore. Tujuan pola makanan ini adalah untuk menjaga kalori tetap terkontrol. 2. Jadwalkan konsumsi cemilan Jadwal pemberian snack yakini di antara jam makan besar. Dalam sehari, bisa 5 kali pemberian snack dilakukan. Upaya ini untuk mencegah asam lambung tidak naik. 3. Perhatikan kecukupan gizi Ketercukupan gizi makan perlu diperhatikan. Kebutuhan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral harus seimbang. 4. Cukupi cairan tubuh Saat diet, cairan dalam tubuh juga harus mencukupi. Fungsinya ialah untuk mempercepat pembakaran lemak dan membuangnya melalui urin. 5. Konsumsi makanan diet Untuk makanan poko, kita bisa mengganti nasi dengan gandung. Untuk buah, kita bisa mengonsumsi kurma, pisang, timun, dan semangka. Almond juga tak ada salahnya dikonsumsi karena bisa menghilangkan rasa mulas dan menurunkan keasaman lambung. Jadi itulah tips diet bagi penderita penyakit lambung. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silakan like dan share video ini supaya memberikan informasi dan manfaat kepada banyak orang. Terima kasih sahabat sehat. Healthy start from ourself.